Iya what's up guys welcome back to my channel kali ini gue upload video tentang warnet life simulator atau ya warnet life 2 kalau di steam ini namanya in cafe gaming cafe life gitu kalau di steam ya tapi kalau di Android gue lupa namanya tapi gue ada juga di Android cuman ya gue lebih suka main di PC gitu soalnya kayak lebih enak aja nah disini gua belum pernah mainin warnet life yang pertama jadi gua karena suka game grinding jadi ya udah pasti gua mainin game warnet life yang kedua ini ya gua sampai beli di steam harganya kalau nggak salah Rp30.000 gue lupa lah disini pilih bahasa kita kita bahasa Indonesia aja nama kita coba nama kita biasa lah ya pasti ini dia nama kita nah ini lepasin nama kita untuk tangan gua suka tangan gua warna putih gua tangan gua mau kecil aja udah ya jenis kelamin aduh kelamin kita cowok aja nggak sih soalnya setau gue waktu itu gua lihat di YouTube punya bangan di look itu dia bilang jenis kelamin ini mempengaruhi apa ya questnya gitu so jadi yaudah gua cowok aja ya gua takutnya gua sih pengennya cewe cuman I don't know kalau cewe gua takutnya ya itu questnya itu terpengaruh gitu oke gua udah setting-setting dan udah pilih karakter so langsung aja kita memainkan game temai sekali lagi selamat atas pembukaan cabang baru ya kamu tidak perlu khawatir aku dan teman-teman disini akan tetap menjaga warna tita dari gangguan apapun aku tahu cabang barunya masih kosong tapi saya sering mampir ya jangan lupa dengan cabang ini hahaha hahaha oke itu siapa ya gua nggak gua nggak gua nggak mainin yang warnet life pertama sih jadi gua kurang relate guys gua maininnya gua maininnya kalau nggak salah cuman bakso simulator doang gua suka tuh game grinding bakso simulator oke sih cuman ribet restocknya aja gua warnet life cuman tahu dari miawok dong so gua nonton miawok doang ya beberapa cerita gua tahu ya cuman gua udah lupa sih karena gua nggak mainin gitu uh ada parkir motor ya oke guys kalian komen guys apakah kalian bermain game ini juga ya game warnet life 1 di sini gua gua langsung mainin warnet life 2 karena kayaknya nih ser gua suka pokoknya game grinding tuh gua suka terutama game grindingnya tuh gua bisa afk gitu loh nggak nggak harus ribet gulak-balik kalau bakso simulator oke bisa afk tapi ya gua harus gulak-baliknya si inian ya akhirnya kamu datang juga TMI selamat datang ke area W area W oh iya dimana sopan santun ku perkenalkan namaku Egas aku adalah wali kota warnetown di samping ku ini ada Pak suires oh ini gua tahu suires itu kalau nggak salah ada di bakso simulator nggak sih guys kalian kalian tahu nggak guys ini suires yang ada di bakso simulator ya gua nggak tahu juga sih kalau ada di game-game selanjutnya oh dia yang ngasih tahu gedung kosong di sini ya apakah bar DMI selamat di atas pembukaan cobang warnet barunya nanti kalau kamu ke dunia mau diperbagus hubungi aku saja ya hahaha enggak ah nggak mau ini apa sih bisnis properti ya atau apa sih kayak arsitek kali ya mungkin aku denger banyak sekali hal yang akan hal baik yang kamu lakukan di area A sebagai perwakilan dari penduduk kota akungi mengucapkan terima kasih sesuatu selama ini na emang gua ngapain aja ya selama ini ya walaupun ini bukan area A tapi aku berharap kamu bisa nyaman di sini ya Nah oke Pak ya siap Om pintu saja selamat atas pembukaan cabang warna terbarunya ya oke ayo sini kamu harus menggunding petanya net Oh kita apa sih namanya Hai peresmian peresmian oke oke mencet B gila gunting guntingnya udah rusak nggak sih ini guys atau emang gunting guntingnya kayak gini potong ya gua polosan potong tengahnya bagus kali sekali lagi selamat ya na iya Pak bapak selamat-selamat mulu Oh ini ini yang gua bilang ini ngasih si uswilis tuh polisi penjaga Inggris so kami pergi promisi dulu masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan woi jadi kayaknya satu universe kah si warnet life sama bakso simulator sama game-game Andi lukitau yang lainnya buka inventory dan pilih tool sapu arahkan sapu ke area kotor dan klik untuk membersihkan kotoran Oke oke pelanggan akan sering meninggalkan kos sampah dan konten jadi pastikan agar warnanya tetap bersih sehingga rating dari pengen dilin tidak buruk Oke kita disuruh bersih-bersih nampaknya Wow kotor sekali nih buset tuh sepatunya kenapa ya habis nginjak sesuatu apa gimana tuh ini kok lantainya cerah banget ya warnetmu kosong jadi ayo kita isi dengan PC instruksi dengan PC OP aplikasi Tokopi Tokopi ngatu Tokopi Hai semuanya beli semua item yang gunakan untuk merekit satu sepisi Oh ini ya Hah monitor tower tower Papantik Papantik gua tahu ini bahasa Indonesia tetikus 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 mouse itu tetikus bangku dan meja ini kakak BBI kah Oh ini ngulang lagi tetikus itu mouse guys gurut tahu loh kak BBI kah kita suruh beli ini 128 Oh kita disuruh beli tanpa ngeliat harga kali ya mungkin masih-masih tutorial masih tutorial Oke Oke ini bangku waduh bangku-bangku ini ya bak bangku abang bakso coy Oke disuruh matiin tuh siapa kau tiba-tiba ada di depan gua kalau lu mau gua pukul apa gimana bos si karyawan si lambat Oh ini Hai ada karyawan ya gue baru tahu loh kalau di bakso simulator dia kan langsung-langsung ada kan ya Halo perkenalkan saya adalah karyawan si lambat saya lihat anda baru saja memesan beberapa barang dari Tokopi kepo lu ya nah barang yang anda pesan akan langsung diantarkan ke kantor kami ya ya terus lo ngapain Oh suruh ikutin guys suruh ikutin Oke oke mau kemana bos gua mah ikutin aja oke nah sepertinya barang-barang anda sudah sampai ya oke mana lain kali saya tidak akan menghampiri anda lagi ya silahkan ambil saja barang-barang anda di sini oke 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 semua item yang kamu beli bisa Tokopi Oh diantar di sini Oh bicara dengarnya untuk mengetahui apakah barangmu sudah sampai Oh ada waktunya ternyata ada pengirimannya juga cuy nggak langsung ini ya teleport gitu kalau di bakso simulator sama nggak ya kayaknya gue kayaknya langsung ada deh kalau di bakso simulator gua lupa lah sebarang bisa diambil Oke ambil semua Oke udah gue ambil terus Oh kita rakit ya eh kita nggak usah kemana-mana cuy Oh my god ntar dulu dah terakhir pasang Oh ada ini ya ada barnya ya ya oke oke indik indikatornya guys ini indikator apakah terpasang dalam suatu meja atau enggak gitu sama kayak di bakso simulator juga sih eh iya iya tar gue mau setting dulu bentar nah ini ada bayangannya nih kan lebih-lebih enak gitu kalau dilihat ada bayangannya nah oke lanjut Oh iya kita suruh pasang ya coba nah diapain Q rutkan tipe rutkan nama rutkan tipe Q apa Oh 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 pecat shift sama kayak Minecraft ya oke oke kita taruh cara Rotet gimana Rotet R Om cat air oke oke baru di PC ini gua jadi nggak tahu klik aja ya Oh kok malah ini sih eh masa nggak apa mesang Hai masa mencet apa guys eh Oh iya kita asal-asal mencet aja dulu nggak papa ini PC gua nggak tahu ngarah kemana ya ini kurang majuan enggak sih bangkunya kurang majuan eh ambil eh salah gua mau mencet D Oke bentar nah menuju dikit Oh oke lah kayaknya udah udah mentok banget gitu nggak bisa maju-maju banget Oke kita taruh ini pojok banget bisa ngasih nah agak melayang dikit nggak ngaruh agak melayang dikit nggak ngaruh nih apa eh mouse-nya beneran kenteng aja ya apa gimana Oh ini Oh indikatornya ini ada di atas sini kirain ada benang-benang sesuatu eh gua gua lupa guys kalau mau masang harusnya mencet eh gua malah klik kiri tadi ah oh noo keambil a few moments later eh bangku sini lah ya bangku bagian depan sama bagian belakang apa bedanya keyboard keyboard Oke udah jadi lah ya Kenapa gue tp ini tiba-tiba deh Oh pelanggan pertama kita kah Oh selamat datang di warnet live ku eh warnet lah bukan selamat datang di gaming area aja gaming area Wah ada pelanggan saat pelanggan datang mereka akan langsung duduk di set PC yang kosong Oh oke oke untuk menerima pelanggan kan aplikasi billing dalam PCOP Oh oke oke klik terima sebelum waktu di atas kepala habis Oh iya iya Oke wah ada pelanggan eh ngulang lagi gua Halo selamat datang di gaming area eh mungkin namanya jangan gaming area gua belum tahu sih nanti nanti deh kita kita bakal pikirin kalian komen di bawah buat nama warnet kita yang bagus guys gue pengen ini kayak ada contoh ya contoh gaming gaming house atau gaming apa ya kalau warnet-warnet tuh biasanya warnanya namanya apa cyber life kok cyber life enggak tahu enggak pokoknya apalah kayak lain komen aja gua bingung juga lah Oke dia minta 0,525 jam itu berapa 0,25 berarti 30 menit ya eh 15 menit doang ya 0,25 jam oke mbak kenapa mainnya cuman 15 menit ya Apakah mbak tidak punya uang lebih lagi untuk bermain Oh dia main apa ini Oh dia main apa ini apa ini gua gua nggak tahu loh udah selesai kita harus menunggu sampai pelanggan selesai bermain setelahnya jangan lupa untuk ngambil uang mereka Oh oke oke setelah kok gua ngulang lagi sih Oke Mbak bayar Mbak Mbak kenapa ngasihnya ke monitor Mbak itu monitor saya ya saya nggak ada di situ Mbak kayak terima kasih ya Oh selamat ini adalah pelanggan pertama kita Oh my god aduh pelanggan pertama kita kasih nama ya namanya Dina kali ya Mbaknya ya ampun Mbak ini kenapa ada item coklat-coklat disini Mbak waduh Mbak Pak Egas Egas ngomong gimana bicaranya pemcet-coklat kemarin maksudnya bukannya hari ini Oh ya nah ada yang ingin aku diskusikan denganmu tapi lebih baik kita bicara dirumahmu saja ya Oke Oke Ayo kita besok anak-anak memangnya rumah saya ada di mana dah ya Oh udah malam guys Oh ini ada sinar-sinar tiang listrik Oh norak kali gua my god Eh ini aman enggak sih nih gaming cafe gua tiba-tiba hilang lagi natering dicuri Halo Pak dimana rumah saya Pak masaya yang mana Pak ah ini kah rumah saya Pak Wah ini apa nih Oh ketutup coy rumah orang lain kayaknya ya eh Halo Pak Bapak ngapain disini Pak Bapak butuh duit saya juga butuh duit Pak Oh ini Oh ini kak rumah kita Pak Egas ayo Pak Egas Halo Nah selamat tinggal disini Hah selamat tinggal Oh selamat kok selamat Nah selama tinggal disini kamu menepati rumah ini memang tidak seberapa tapi setidaknya ada garasi dan taman kecil bisa kamu pergunakan hahaha oke kita kembali ke topik utama jadi aku perlu bantuanmu tentang sesuatu Oke apa tuh anjay Hai tiba-tiba ada ledakan Cok apa itu Eh apa itu tadi nggak tahu Pak saya juga nggak tahu ya sebaiknya aku segera pergi untuk memeriksanya semoga saja ini bukan sesuatu yang buruk Oh iya sebelum kelupaan kami memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah bersedia untuk membuka cabang disini Oh gitu kan mungkin tidak terlihat mungkin tidak terlihat tetapi dulu area ini adalah tempat yang sangat ramai aku harap dengan ada cabang warnetmu disini area ini bisa kembali ramai seperti dulu memang iya ya sudah kamu masuk dulu ya dan beristirahat ya aku permisi dulu ya di sana hadiahnya mana Pak katanya ngasih hadiah Wah gede banget suaranya Oh dapat 16500 LP oh my god di dapet ranjang kita dapat rancang ini rumah kita nih real eh pintunya kebuka sendiri nih Oh oke tar kita taruh dulu nggak sini nah kita taruh Oh kayaknya bisa toh disini aja nggak sini teori gua adalah teori gua arah kita taruh sini ya kan misalkan kita kita buka pintu Wah langsung tempat tidur nih langsung tidur Oke kita langsung tidur beneran Oke nah udah tidur udah tidur lain Oke apa yang terjadi tutorial sudah tutorial baru sudah tersedia Oke bisa lari nggak sih Oh bisa lari mencet shift jongkok bisa juga jongkok biar ah apa ini Oh oh iya kayak disini gua ingat banget kalau di bakso simulator itu ada hadiah-hadiah yang tersebar di lokasi berbagai lokasi nah tujuan kita sekarang adalah untuk mencari batih harta karun mencari harta karun di seluruh kota Wayne kita menjadi kru bajak laut mencari harta karun Oh my god let's go kita ambil ini dapatnya apa ya Oh apa itu tadi Oh dapat keyboard Pak Terima kasih ya kan abisnya aja pas pasti nengok ada ini coy apa ada linggis di rambutnya coy Rotom namanya Halo apa Rotom Wih bisa beli mobil kok ya eh beli mobil beli ini motor coi Wah gua gua langsung beli motor sih panggil motor coba panggil motor Halo motor mana motor Oh langsung ada di depan gua let's go Oh my god di sini rollin teh ke wah wah te-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne eh tapi ini bensinnya kocak ada bensinnya ya Ya ampun motor ini motor kita yang pertama enggak sih kok spion kita hilang dah soalnya berisik banget nih eh coba gua kecilin dulu lah ya Nah kaget gua cuy sama ledakan tadi gua kaget sama motor juga kaget ini motor lu aman enggak ya Udahlah biarin aja terus itu lah ya ini ini BTW kita dari rumah kita mana sih eh bukan rumah warnet kita dimana ya ini ya KFC ya kok KFC Oh enggak ini Oh ada yang mau bayar maaf Mbak ya aduh cepat ambil ambil eh terima kasih sudah bermain di eh eh belum tahu namanya ya Mbak ya nanti dipikirin dulu namanya Oke kita bakal keliling-keliling terlebih terlebih dahulu untuk mendapatkan harta karun atau peti harta karun karena peti itu menurut gua adalah salah satu start apa ya ah start up bisnis ke start up bisnis atau modal kita untuk mengembangkan bisnis monet ini soh langsung aja kita cari-cari terlebih dahulu tuh nih apa ini nih apa ini ya kenapa ada sendal terus ada Inan kebuka ya ya di sini katanya ada di sini ya kuek gua bakal Oh nah ini di sini gua nyari perti harta karunnya ngeliat dari hin atau petunjuk dari nc gaming penc ya nc-nc-nc-nc lah nama channel YouTube nya ya Nah gua ngikutin arahan dari video dia ya jadi langsung aja kita ambil Oh ini kita dapet mouse Nah itu pertama ada di taman rumah kita taman di rumah kita taman dimana ya Oh ini rumah kita Oh tamannya di sini Oke ini gua lihat dari deskripsi Oh aduh tiba-tiba kebuka sendiri pintunya kayak kita dapet monitor kayak mantap-mantap garasi udah di samping kursi di Taman Doraemon Hah Taman Doraemon Taman Doraemon mana ya Taman Doraemon tuh dimana ya guys ya bentar gua keliling-keliling dulu ini apa ini ada Halo Bang Botak ih Ipin Murtes Setrum Wah dikasetrum siapa ini aku Murtes ngomong tuh kualitronik terea aku nggak kenal aku pindah kesini karena di depan tohokup yang lama itu banyak orang yang suka berantem aku jadi takut tohokup yang kena imbasnya betul ampe pala lu juga kena imbas Oh ya ngomong-ngomong gimana this is watnetmu nggak tahu aku denger baru buka cabang baria di sini juga imana lancarkan eh lancar kayaknya soalnya baru buka ya baguslah bisnisku kurang laku waduh kasin beth mungkin karena aku baru pindah jadi orang disini belum pernah laku iya betul sih aku bina ide bagus gimana kalau kita kerjasama kerjasama gimana tuh kerjasamanya nah diri kamu taruh konsol di warland NU kayak yang dulu kamu lakuin oke dulu ternyata kita punya konsol ya Iya punya konsol ya di warnet L1 oke boleh bagus nah mumpung kita lagi bahas bisnis ya terus aku boleh minta tolong dikit juga kan Hah minta tolong aku perlu duit modal karena tokoku sepi jadi sekarang penghasilanku minus gila ya mau gimana gak banyak kok aku pasti ganti aku janji Oh dia kita minjemin ya Hai hmm Apakah kita harus kasih ke dia guys enggak lah nggak usah ngapain banget ya fokus ke tujuannya utama kita yaitu mencari perti hata karun eh ini taman nih sama kan sini ini taman ini bukan Gota nggak tahu ini bukan bukan ini bukan taman ini halaman rumah ya eh eh kenapa nih orang di ngejar dia guys good devil ini cow yang ada di bakso simulator nggak sih mau gua mau diapain aja oke ih ih dikejar lo wak hahaha pergi kau sana iya hahaha mana nih gati taman nggak sih ini oh iya ini taman ya eh bukan deh ini kayak rumah kosong gitu masih Oh apa ini apa ini Oh bocil Harvest Moon kan selamat datang di toko ikan tempat termurang untuk membeli ikan Oh ini kalau nggak salah namanya 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 etep PT Pete Halo Pete kayaknya ini yang ada di juragan ikan nggak sih eh juragan juragan ikan itu bukan gamenya niluk kita ya bentar ya kan ya enggak tahu lah ini mungkin dari game-game andiluk kita sebelumnya kayak kalian kalau kalian tahu komen aja ya dibawah ya gua gua soalnya masih baru terlalu banget nih jika kamu ingin menjual ikan silahkan letakkan ikan dalam kotak aku kan membelinya dengan senang hati kalau begitu sampai jumpa lagi Oh jadi kayaknya kita bisa mancing di sini ya mancingnya di sini Oke gua udah lihat waktu dari videonya encik lagi dan ternyata disini bener Taman Doraemon Taman Doraemon katanya mirip Taman Doraemon mungkin gara-gara pipa-pipa itu kalau jadi ada mirip Taman Doraemon Oke kita ambil dulu dapat 500.000 dan ini kita lari aja lawan dia lari aja nggak usah kita hantem banget ribet banget gitu kalau kita hantam dia setelah gue itu dia kalau nggak salah kita bakal lawan tapi kita mau lawan nggak guys enggak kita fokus ke tujuan utama kita sekarang di dalam toko konsol konsol dan auto shop musik waduh di dalam konsol toko konsol berarti di tempat dia tadi nih Eh Pak dimana Anda menyembunyikan ya peti mana dimana 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 Oh di sini oke terima kasih ya sudah memberitahu Oke selanjutnya di toko auto shop auto shop itu apa ya auto shop Oh ini auto shop Oh udah 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 sambil ngasih tadi musik masuk musik Oke kita mau ke musik Halo mbak Wah ada bantuan download musik coy Eh bisa kita beli loh Pak jangan apa bisa kita mainin mbak bisa saya mainin nggak sih Pak nggak bisa ya aduh mbaknya bisu guys nggak bisa diajak ngomong Oke kita ambil dulu kayak dapet 500.000 Oh jadi kayaknya yang perti warna hijau itu kita bisa dapet duit kalau perti warna coklat kayaknya kita banget dapet barang-barang deh ya ngasih teori gua adalah seperti itu Nah selanjutnya di toko warnet Fred chicken warnet Fred chicken warnet Fred chicken warnet Fred chicken deh dekorasi Wah logo PS Oh my God you are toadling amazing toadli toadli apa sih gua nggak tahu life is a game hidup hanya permainan waduh Hai dekorasi jamur nggak ding terlalu menarik ya selahin logo PS Hai perlogosi thumbstick PS gitulah Oke ini wfcwfc ini warnet Fred chicken Kenapa namanya warnet Fred chicken oh iya dong warnet Fred chicken nih saingan kita kah bukan dong Mbak Mbak jualan warna tapi mbak ini warnet apa Fred chicken Oh ada makanan cuy bentar kita beli kali ya sup ayam udah ada ayam 100 yang paling murah aja loh ya kita beli es krim aja lah ya Oh enggak kita beli soda aja buat apa kita dapet soda eh tapi minum Oh kita makan kaleng-kalengnya cuy real enggak kita-kita minum apa itu minum apa itu minum kita makan kalengnya ya Mbak dimana petinya Oh ini petinya Mbak thank you oke Hai terima kasih selanjutnya di depan UGD terus Cosmetics shop Oke di UGD gua nggak tahu UGD ada dimana tapi kayaknya ada di daerah tempat lain deh Oh internet service eh bukan service-service center nih buat servis peralatan nih tool shop ini buat minian kita Oh nih Bekasi toko bekas parkir motor mana parkir motor epe rohong mau buat ini kali ya pada poster badut ulang tahun badut lucu 325 Oke nah tar dulu itu kayak kode ridem nggak sih atau itu game sebelumnya Bang Andilu kita ini apa Halo Pak Bapak jualan apa dah kok kosong di sini Pak Pak Jooh gantungan kunci bukan kan gantungan gitu Oh dekorasi-dekorasi ini apa nih unless your potential Oh Jim Jim Oh Jim on VR VR di VR ada nggak ya di VR nggak ada ya VR tempat VR bapuk ya nggak ada peti ya oke oke kita cari dulu apa sih UGD dimana Oh ini UGD nih mana Oh ini dia UGD oke oke terus selanjutnya di kosmetik kosmetik ada di mana gaming periparol Oh ini kosmetik nih Oke kosmetik buat apaan ya mbak Oh bisa-bisa bicara bosan dengan gigi itu saja ya admin tampil beda dan lebih segal kamu datang ke tempat yang tepat karena tangan ajaibku bisa membuatmu secantik aku aku kan cowok aku tidak perlu secantik kau ya gimana mau kan enggak kan gua cowok Oh ya oke bayi kecewa cuy oke mohon maaf ya mbak ya tujuan utama saya adalah mendapatkan peti hata karun bye bye selanjutnya ada di sebelah pintu rumah sakit Hah rumah eh mereka pacaran kah real Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God pintu rumah sakit ini rumah sakitnya nggak sih eh fitness theater bukan lalu rumah sakitnya yang mana ya kenapa ada UGD ada UGD tapi UGD nya kalah sama tempatnya gym Oh di rumah sakit nih Oh bagian UGD sana rumah sakitnya sini sebelah pintu ini dia let's go Oke nyeluh ini buat modal kita guys karena buku untuk membuka bisnis butuh modal ya pokoknya semua bisnis butuh buang butuh modal terus dalam gaming peri parole beri parole Oke disini harus katanya ada kenapa gue kalau buka-buka ini ada ini Anda apa sih Hai adanya nenek mana toko mana-mana Oh ini dia kayak thank you kayaknya aksesoris buat komputer ya buat warnet kita tapi kayaknya enggak perlu ya terus Hai di sebelah markas preman gooddevil markasnya dimana ya samping kanan kantor oleh samping kiri Oke markas gooddevil mbak aduh markas gooddevil dimana ya mbak gooddevil gooddevil ah di depolisi nggak sih ini markasnya gooddevil ada di sini nggak sih ya eh ini markasnya gooddevil kan waduh nggak ada guys ternyata belum ini markasnya gooddevil Oh my God ada gooddevilnya juga lagi dimana ya kira-kira misi mbak eh mbak apa uh mbak cuy Oh my God no aku hanya menumpang lewat Lari 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 babai hahaha 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 sini sini kejar aku kejar aku ayo kejar aku kejar aku hahaha Oke sekarang di tempatnya wali kota wali kota Oh ini wali kota kah oke sebelah kiri ya dapat satu 500.000 dan sebelah sini oke seharusnya sih udah semua ya kata soalnya dari NC game itu ada 14 inian box yang bisa kita ambil atau peti yang bisa kita dapatkan loh Mas eh Bapak-bapak ini teleport apa gimana dia ada disini senjuru tempat loh if you moments later what the heck motor kita melayang motor melayang Mari kita foto if you moments later Oh kayaknya nih garis putih e-garis partikel putih ini mengarahkan kita kepada quest atau misi yang sedang kita kerjakan kayaknya ya enggak mau Bang saya enggak mau ngasih kamu ini ini kita pasang Oh dapat satu set doangnya total ya kita taruh di sebelahnya Oke Oke sekarang udah kita udah ada dua PC dan ini ada nomor satu dan nomor dua terbalik ini nomor satu nomor dua dan sekarang gua rasa gua bakal coba ridem kode bisa nggak ya ridem kode ah di sini gua ngelihat dari youtuber lain ada kode enam kode kalau enggak salah itu untuk kita dapat hadiah iklan dulu bentar ya Oke di sini gua udah dapet kodenya langsung aja gue masukin kodenya karena kodenya itu ternyata itu adalah poster-poster yang ada di senjuru kota ini ya posennya di kota inilah pokoknya kayak tadi badut lucu itu ternyata teori gua adalah bener itu adalah kode ridem jir kita langsung masukin aja coba ya badut lucu kaps blog semua badut lucu eh 332 oke kodemu tidak valid kok tidak valid nah ini kode salah satu kodenya kan tapi kok nggak bisa ya kayaknya setiap kode ya setiap kode setiap player itu mendapatkan kode yang berbeda kayaknya ya kayaknya kayaknya setiap kode di yang ada di dalam worldnya game ini tuh beda jadi kita harus secara sendiri cari tahu berarti setiap misalkan gua ngerecord ini videonya beda jadi gua gua tadi masukin kode yang dari arsyal rahmat ini yang ada di deskripsinya itu nggak bisa beda kodenya nah kayak makanan tapi itu makanan tiba gitu beda ternyata jadi kayaknya ya setiap kode yang ada di player terbisa terima itu berbeda-beda jadi langsung aja makanan tnya besar 107 oke maka coba ya nih gua teori gua doang nih teori gua doang maka kanan tnya besar tiba 107 nah ini maka bener kok tidak valid sih 107 ya ini teori gua ya pokoknya kodenya itu berbeda setiap player coba oke itu kan benar jadi kita nggak bisa sembarangan masukin kode dari YouTube atau dari Google gitu ya Ayo kita harus cari sendiri kodenya ya kita harus cari sendiri kodenya yaitu dengan datang ke tempat yang ada di kota-kota ini Oke kita langsung aja ke tempat yang ada di buat kode-kodenya ya oke yang yang tadi kita ingat itu adalah Jim sama badut lucu badut lucu itu ada di sini nah Hai tolong sumpah langsung aja masukin badut lucu 325 Oh nih kalau di video ya di video YouTube-nya ini dia ngasih kodenya badut lucu 332 tetapi di dalam gamenya itu beda jadi setiap setiap player itu berbeda kodenya gua baru tahu gitu ya kebadut lucu eh 325 ya oke mendapatkan seribu HP Oh my god Hai terus selanjutnya adalah unless your potensial fit 896 93 Oke huruf besar semua ya ya eh fit 896 93 dapat seribu lagi Oh my god model kita bertambah banyak sekali Oke nah gue udah tahu cukup tahu tempatnya ada di mana aja eh Indigo mana Indigo Indigo ini di Indigo Indigo ini yang mana dada di sebelah Indigo mana Indigo Oh ini dia ah yang mana ya kodenya Oh yang siap sedot siap sedot ya gitu Iya guys jadi kodenya itu berbeda-beda di setiap layer siap sedot 103 siap sedot 103 waduh panjang juga nih inian ya bentar 03 siap sedot 103 at gmail.com enggak 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 WC.com ya kalau nggak salah oke kode tidak valid waduh eh WC nya besar semua Oh oke ya benar-benar kekeh selanjutnya tidak berapa nih di makanan-makanan tiba udah badut lucu udah fit udah terus seco GD udah gedung Indigo udah WCW tinggal satu lagi di sebelah toko free chicken katanya deket-deket warnet kita dong berarti ya oke oke Oh enggak bukan jir kaget gua sumpah gue kira ada penampakan co ada ini ya eh merah-merah nih kenapa nih hei kamu apakah kamu adalah ayam yang dimakan oleh kita dan disini adalah apakah kamu adalah perubahan dari orang yang sering makan ayam disini Oh my God ini dia nih rugi 584 waduh ini mah judi online ya pasti rugi 584 artinya pasti rugi 580 juta ya kalau kalian main judi online Oke ambil Oke ya Oke disini duit kita ada 27.000 GG gaming gak guys GG gaming gak guys saat pertama-tama kita sudah mendapatkan duit 27.000 dan kayaknya kita untuk ngilangin partikel-partikel mengganggu ini ya Halo mau minjem duit ke gua 3000 bolehlah bolehlah ya Nah tapi harus balikin ya siapa yang mana murtas ya murtas lo harus balikin duit gue ya terima kasih banyak ya TMI nah sekarang balik tapi kebiasaan kita kamu beli konsol di tempatku dan taruh di warnetmu gimana sekarang kamu pilih dulu konsolnya biar aku cek dulu harus dan si aman semua tapi kan namanya barang elektronik kamu bisa aja kenapa-napa kok gua disuruh beli beli 10 lagi gak mau gua gak mau ngebantu lu lu harus balikin duit lu 5.000 ya gua gua kasih bunga lu ya kita sih katakan dikerjasama nih ya kerjasama bisnis lah dia malah suruh kita beli kasih diskon lah minimal maksimal kerjasama apa ini ini tidak kerjasama ini hanya sebagai pelanggan dan pembeli gitu eh pelanggan penjual dan pembeli biasa apa bedanya gua kerjasama sama lu disuruh beli 10 lagi suruh kerjasamaannya untungan gua beli apa gua dapet konsol iya apa bedanya gua dengan pembeli biasa aneh banget emang nih eh biasa ya biasa ya game game perbudak simulator kayak nggak apa-apa lah ya oke mungkin videonya sampai disini aja dulu ya gua mau grinding terlebih dahulu sampai duit gua udah lumayan banyak dan gua bakal tunjukkan progress gua selama eh gua nge-upgrade dan ya pokoknya gua mau dapetin duit banyak terlebih dahulu seperti konten gua pada biasanya gua dapetin duit terlebih dahulu abis kalau duitnya udah banyak kita bakal upgrade-upgrade warnet kita so mungkin videonya sampai sini aja dulu ya jangan lupa like comment share and subscribe my channel bye bye